Intro Shalom teman-teman, nyaris Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video podcast dari Roma Irama Kali ini tamu yang diundang adalah Ustadz Kainama Seperti biasa, setiap kali Ustadz Kainama berbicara, apalagi kalau yang dibicarakan itu agama Kristen Pasti saja ada bau-auknya Maksudnya ketika dia menyampaikan pesan, selalu saja isinya itu tidak benar Nah kita akan simak, kita akan jawab dari setiap apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama saat dia diwawancarai oleh Roma Irama Mari kita simak cuplikan video berikut ini Tepuk tangan buat Ustadz Kainama Ya di bagian pertama ketika Roma Irama menyebutkan bahwa Ustadz Kainama ini adalah mantan pendeta Nah disini Ustadz Kainama tidak mau dipanggil bahwa dia adalah mantan pendeta Dia lebih baik dipanggil mantan pelayan, karena itu lebih soft Kenapa sampai Kainama buat pernyataan bukan mengaku dirinya adalah mantan pendeta Karena STT Jakarta sudah memberikan surat klarifikasi bahwa nama Ustadz Kainama itu bukan mahasiswa STT Tetapi juga bukan pendeta dari salah satu gereja Nah itulah sebabnya itu jadi polemik Dan Ustadz Kainama sekarang ubah strateginya dengan mengatakan dia ini adalah mantan pelayan di gereja Tetapi paling tidak kita tahu, dia bukan pendeta ya Berarti dia seorang pelayan musik atau seorang pelayan bujian dan tidak lebih daripada itu Nah di bagian ini Roma Irama menyebutkan bahwa ketika dia belajar ilmu perbandingan agama Dia pernah membaca Injil yang bunyinya seperti yang dibacakan tadi Nah Ustadz Kainama dengan tidak malunya menyebutkan ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-14 Itulah isi yang dikutip oleh Roma Irama Kita coba cek dan kita lihat Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman akan dosa Karena mereka tidak percaya kepada aku Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang 14 terakhir ya Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Dari ayat yang dikutip oleh Ustadz Kenama Tidak sama sekali menunjukkan sama seperti yang dikutip oleh Roma Irama Sekali lagi disini Ustadz Kenama membohongi Roma Irama Mari kita lanjut bagian selanjutnya Jika Roma Irama mengutip imamat ya disitu dijelaskan soal haram dan tidak haram makanan yang dicipta oleh Tuhan Dan dia juga merujuk pernyataan Yesus di dalam Matius ya Dan disitu dengan sekali lagi dengan tidak malunya Ustadz Kenama mengatakan Itu adalah perkataan Yesus yang tertulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-24 Benarkah? Mari kita baca ya Matius 5 ayat yang ke-24 Tinggalkanlah persembahanmu di mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Lagi-lagi disini Ustadz Kenama asal manggap, asal bunyi, asal comot saja Alkitab Dan itu dilewatkan karena dianggap benar apa yang dikutip oleh Ustadz Kenama Padahal ayatnya bukan 24 tetapi ada di ayat yang ke-17 Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendidakan hukum Tawrat Atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk mendidakannya Melainkan untuk menggenapinya Nah kita lanjut nanti kita akan bahas secara khusus mengenai makanan yang dikutip oleh Roma Irama Ya di bagian terakhir ini Roma Irama memberikan penjelasan lagi Bahwa orang Kristen itu sebetulnya mengikuti Paulus Nah dia mengutip penglihatannya Petrus Dan disitu Ustadz Kenama memberikan klarifikasi itu bukan Paulus Tetapi itu adalah penglihatannya Petrus Tetapi Ustadz Kenama melanjutkan bahwa Kisah para rasul itu ditulis oleh Paulus Nah sekali lagi Ustadz Kenama ini selalu saja Asal manggap Kitab kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas Bukan Paulus Nah bicara soal makanan teman-teman Kita akan baca di dalam kisah para rasul Ayat 10 ayat 17 Mengenai penglihatan Petrus Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu Sementara itu telah disampaikan di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius Dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus Jadi Cornelius itu bukan orang Yahudi Tetapi dalam penglihatan dari Petrus Petrus harus melayani orang di luar Yahudi Nah itulah sebabnya di ayat yang ke 34 dan 35 Barulah Allah menyingkapkan penglihatan itu Lalu mulailah Petrus berbicara katanya Sesungguhnya aku telah mengerti Bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Jadi disini ternyata Arti penglihatan dari Petrus adalah Allah itu tidak membeda-bedakan orang Bahwa kalau ada orang yang takut akan dia Itu berarti mereka berkenan kepada dia Mengapa Petrus sampai di awal tidak mengerti penglihatannya Karena di ayat 28 teman-teman jelas ya Orang Yahudi itu sangat kental dengan aturannya Disini dikatakan Ia berkata kepada mereka Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir Itu prinsip di dalam aturan orang Yahudi Tetapi Allah sendiri menyatakan arti penglihatan itu Sehingga Petrus mengerti Bahwa kalau orang Yahudi Tidak diizinkan untuk bergaul dengan orang lain Di luar Yahudi Disitu Allah memberitahukan bahwa Allah mengasihi orang di luar Yahudi Nah apakah ada hubungannya dengan soal makanan haram dan tidak haram? Tentu tidak bicara soal makanan haram dan tidak haram Kitab imamat itu memang dijelaskan Banyak rentetan jenis-jenis hewan yang dilarang Atau dikatakan haram Tetapi bukan hanya babi Ada banyak yang dilarang Disitu jelas di dalam kitab imamat Nah yang paling penting adalah ketika Petrus Mengungkapkan penglihatannya Itu tidak bicara soal makanan Dan tidak bicara soal makanan haram atau tidak Ya jadi jelas Nah sekali lagi Ustadz Kainama mestinya Anda malulah Karena kan Anda itu seharusnya tidak boleh mengutip Dan juga sembarangan Akhirnya menipu orang Harusnya Anda bertopat ya Ya kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih